Komitmen Aji Santoso di Persebaya Surabaya, ungkap masih bertahan meski diincar PSIS Semarang. Pelatih Aji Santoso berkomitmen untuk bertahan di Persebaya Surabaya meski santer diisukan jadi incaran PSIS Semarang. Posisi Aji Santoso sempat menjadi pertanyaan besar usai kekalahan Persebaya Surabaya atas Rans Nusantara di pekan ke-10 BRI Liga 1. Kekalahan 2-1 atas Rans menjadi kekalahan ke-3 beruntun dan 6 secara keseluruhan musim ini. Aji Santoso bahkan sempat siap bertanggung jawab dengan rentetan hasil buruk yang ditelan oleh Bajul Ijo. Azrul menyatakan mundur dari kursi CEO Persebaya pada Jumat lalu. Sementara Aji Santoso menyatakan komitmennya untuk tetap bersama Bajul Ijo. Sampai detik ini saya masih menjadi pelatih Persebaya. Saya pastinya menghormati kontrak di Persebaya, kata Aji. Kontrak Aji Santoso sendiri masih berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Pelatih terbaik Liga 1 musim lalu itu juga tak menutup kemungkinan bisa saja meninggalkan Bajul Ijo. Tetapi hal itu akan terjadi hanya jika manajemen Persebaya memutuskan demikan. Semua opsi saya kembali ke manajemen Persebaya, ucap pelatih asal Malang tersebut. Ada pun Persebaya Surabaya saat ini bertengger di posisi ke-14 klasemen sementara dengan 10 poin. Perolehan itu hanya terpaut 1 poin dari jurang degradasi. Persebaya berikutnya akan dihadapkan dengan laga derby jatim melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober mendatang. Jedah internasional selama 2 pekan akan dimanfaatkan Aji untuk memperbaiki performa tim besutannya. Ini memang menjadi PR saya, 2 minggu ini kami harus kerja keras, dan kami dalam perjalanan itu pasti ada evaluasi. Semua bisa dievaluasi, bisa pelatih, bisa pemain dan yang lain. Pastinya akan ada evaluasi pungkasnya. Terima kasih telah menonton!